Polda Lampung diminta mengusut tuntas mafia tanah yang terjadi di desa Malang Sari, Kabupaten Lampung Selatan. Hal itu diutarakan anggota Komisi 3 DPR RI, Hairul Saleh, saat kunjungan kerja di sana. Dugaan penyerobotan lahan warga desa Malang Sari, Kecamatan Tanyusari, Kabupaten Lampung Selatan, menjadi atensi anggota Komisi 3 DPR RI, Hairul Saleh. Dalam kunjungan kerjanya, Hairul Saleh mengatakan, mafia tanah di Malang Sari tidak bekerja sendiri dan melibatkan banyak pihak. Kepolisian daerah Polda Lampung juga sudah bekerja dalam upaya mengusut mafia tanah yang terjadi di desa Malang Sari ini. Paling tidak, hingga saat ini, sudah ada 5 orang yang menjadi tersangka berkaitan dengan mafia tanah di desa Malang Sari, mulai dari Oknum BPN hingga Kepala Desa. Dalam kasus ini, juga turut menyeret nama jaksa yang diketahui membeli lahan yang disengketakan seluas 10 hektare dengan nilai 900 juta rupiah. Kita dalam rangka kunjungan spesifik terkait dengan kasus mafia tanah di desa Malang Sari ini, kami hari ini khusus menerima masukan informasi bagaimana kronologis kejadiannya. Dan ini kami bawa ke Polda dengan aparat terkait untuk terus kami kawal. Dan sebagaimana harapan masyarakat, semua yang terlibat insya Allah akan mendapatkan saksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Maka dengan ini Pak, kami memohon semua aparat yang penegak hukum Pak, tolong Pak, biarpun petugas hukum Pak yang melanggar hukum, tolong ditindak Pak. Jangan karena penegak hukum anggota ini melanggar hukum tapi tidak ditindak Pak. Kasus ini sudah ditangani pihak kepolisian. Kasus bermula dari dijualnya objek tanah seluas 10 hektare oleh seorang pensiunan polisi. Penjualan objek tanah ini dilakukan menggunakan dokumen pendukung kepemilikan palsu yang dibuatkan Sayuto, Oknum Kepala Desa. Dari Lampung Selatan, Andi Apriadi, Metro TV Lampung.